Youtuber sekaligus chef Bonbon Santoso tertangkap PNN. Hal ini dia ungkapkan sendiri melalui Instagram pribadinya. Koki selebritis Bonbon Santoso dikenal sebagai toko yang kerap membagikan konten masak-memasak dalam porsi besar di kanal Youtubenya. Bonbon juga kerap membagikan makanan dalam porsi banyak secara gratis. Bonbon Santoso mengawali karirnya di dunia hiburan dengan mengunggah video masak dalam skala besar di Youtube sejak 2019. Terkait penangkapannya, Bonbon Santoso berpesan kepada fansnya untuk menjauhi narkoba. Kemudian Bonbon Santoso memberikan klarifikasi pada hari Minggu 16 Juli 2023 pukul 5 sore di kanal Youtubenya. Ternyata penangkapan Bonbon Santoso ini merupakan salah satu kontennya yang bekerja sama dengan PNN Provinsi Bali. Terima kasih telah menonton!